. Ini adalah kondisi terkini dari Stadion Gelora Dahajayati Kabupaten Kediri. Ya, terlihat saat ini masih belum ada pengerjaan lanjutan untuk pembangunan tahap kedua. Akan tetapi pasca selesainya pembangunan tahap pertama perawatan stadion masih terus dilakukan. Salah satunya pada rumput lapangan. Terlihat rumput yang digarap langsung oleh PT Lestarindo ini kondisinya semakin bagus dan mulus. Bahkan pola rumput sudah mulai nampak dengan garis kotak-kotak. Terlihat juga ada perubahan pada warna tembok yang sebelumnya dicet warna merah. Kini warna tersebut sebagian sudah terganti dengan warna putih polos. Diketahui, meskipun tahap pertama telah sukses dirampungkan pada Desember tahun 2023. Tahap kedua menghadapi perubahan signifikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang mengambil alih kendali pembangunan. Awalnya, pemerintah Kabupaten Pemkap Kediri dengan tekun menyusun rencana pembangunan tahap kedua. Mulai dari rencana anggaran biaya hingga desain stadion, Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, menyatakan kesiapannya dalam mengawal proyek tersebut. Namun, keputusan tiba-tiba dari Kementerian PUPR memindahkan proyek ke tangan mereka, meninggalkan Pemkap Kediri hanya sebagai penonton yang memonitori perjalanan proyek. Bupati Hanindito Himawan Pramana menyampaikan bahwa Pemkap Kediri telah mengalokasikan dana sekitar 100 miliar rupiah untuk tahap kedua, setengah dari anggaran pembangunan tahap pertama. Namun, dengan pengambil alih proyek oleh Kementerian PUPR, anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek menjadi tanda tanya besar bagi Pemkap Kediri. Meskipun begitu, Bupati Kediri menyebut bahwa Pemkap tetap akan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan sektor lain, menunjukkan kemandiriannya dalam memajukan pembangunan di wilayahnya. Belum diketahui secara pasti kapan Kementerian PUPR akan memulai pembangunan tahap kedua dan berapa anggaran yang telah disiapkan.